... Menduga ada penggelapan dana desa termasuk dana penanganan COVID-19, warga desa Busung Indah kecamatan Tepah Tengah Kabupaten Simelu mengajukan mosi tak percaya kepada kepala desa. Mereka juga menuntut kepala desa segera mundur dari jabatannya. Tuntutan disampaikan warga dengan mendatangi langsung kantor desa setempat. Mundurkan diri, pantai! Pertama, ada bukti yang nyata dan yang jelas. Ratusan warga desa Busung Indah kecamatan Tepah Tengah Kabupaten Simelu berbondong-bondong mendatangi kantor desa setempat. Mereka menuntut kepala desa Busung Indah Munawar mundur dari jabatannya karena diduga tidak transparan dalam mengelola dana desa. Kepala desa juga dituding tidak mendengar aspirasi masyarakat dan kerap mengutamakan kebijakannya sendiri. Warga terlihat kesal lantaran belum ada keputusan dari dinas terkait untuk memberhentikan kepala desa. Mereka pun berteriak dari luar kantor desa meminta kepala desa segera dicopon. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DPMD menggelar rapat di kantor desa bersama perwakilan warga. Menuntut kepala desa untuk mengundurkan diri saja. Karena kepala desa kami anggap gagal menjalankan roda pemerintahan di desa dan gagal melayani masyarakat kami karena beliau juga terlibat langsung dalam penggunaan dana desa tahun anggaran 2020 yaitu dana COVID-19. Kalau dia atar permen itu tidak ada rekomunasi tinggi kita TBS memecat. Tapi kalau sudah kuat dari bawah barangkali kita tinggal mengambil kebijakan minta sama petugas pimpinan. Sementara itu Munawar, Kepala Desa Busung Indah membantah tuduhan warga dan menantang warga untuk membuktikan. Munawar juga menyatakan akan menuntut jika tuduhan tidak terbukti. Apabila tidak ada bukti yang nyata untuk saya selaku Kepala Desa maka saya tidak siap mengundurkan diri dan saya akan menuntut Ketua BPD. Forum yang digelar perangkat desa dan Kepala Dinas DPMD serta unsur masyarakat ini berlangsung panas. Sejumlah anggota polisi berseragam lengkap dikerahkan ke lokasi kantor Kepala Desa Busung Indah guna mengantisipasi bentrok antara warga dan Kepala Desa. Jenedi Rahman melaporkan dari Kabupaten Simelu.